Intro Masih ingat dengan jaket denim Presiden Jokowi yang sempat viral ini? Ternyata Never To Love Is lah yang ada di baliknya. Ini dia lokasi gudangnya seniman mural kreatif Never To Love Is. Bertempat di perumahan Vila Kelapa II Jakarta Barat, Muhammad Aska dan teman-temannya mengembangkan bisnis yang bergerak di bidang jasa desain. Jadi awalnya tim inti itu adalah 4 orang. Nah dari situ kita mulai usaha customisasi produk, maksudnya hand painting. Kita berawal dari sepatu waktu itu, di 1 bulan, 2 bulan pertama kita menerima order sepatu. Lalu mulai berkembang, ada dompet, ada tas, ada jaket juga gitu kan dan akhirnya itu terus berkembang sampai sekarang. Intro Never To Love Is yang didirikan pada awal tahun 2017 mendapat perhatian lebih ketika acara Jakarta Sneaker Day 2018. Ketika itu Presiden Jokowi bersama keluarganya menghampiri stand mereka. Intro Awalnya kita tawarin sih, Pak kita buatkan, oh enggak saya mau beli, saya mau menghargain karya seniman Indonesia. Kebetulan beliau saat itu mau pergi ke Kalimantan kalau nggak salah, planning awalnya ya. Jadi butuh jaket tuh buat naik motor. Nah akhirnya, waktu itu saya dikasih nomor ajudannya untuk komunikasi dan akhirnya beliau pesan saat itu juga. Intro Efek domino momen viral tersebut sekarang mereka rasakan, yaitu meningkatnya pemesanan hingga 2 kali lipat. Kebetulan segmen kita adalah segmen menengah ya, menengah ke atas. Karena memang harga kita juga memang lumayan cukup mahal. Untuk apa? Untuk mengedukasi pasar juga sih bahwa karya seni itu sesuatu yang sebenarnya itu priceless gitu lah. Karena ketika kita gambar, barang itu akan menjadi satu-satunya mungkin di dunia. Satu tahun terakhir ini memang kita sudah bukan hanya meng-custom untuk penorangan, tapi kita sudah melakukan dengan beberapa brand. Karena kami bercita-cita bahwa custom runner ya, kita menyebutnya custom runner ini bisa menjadi suatu industri seperti layaknya advertising, seperti layaknya garment, dan lain sebagainya. Kita berharap kita bisa menjadi suatu agen, agen perubahan, di mana seniman-seniman itu tidak lagi hanya berupa individu-individu, tapi mereka bisa berkolaborasi satu sama lain, menjadi suatu unit bisnis yang bisa menghidupi mereka, dan mereka lakukan itu secara profesional. Cerita seru bisnis Never To Love Is bisa menjadi inspirasi bagi anak muda yang ingin berusaha. Semangat terus ya! Terima kasih telah menonton!